Media sosial digegerkan dengan pernyataan provokatif terkait Muhammadiyah yang diduga peneliti BRIN bernama AP Hasanuddin terkait Muhammadiyah. Pernyataan provokatif itu lantaran perbedaan penentuan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah antara Muhammadiyah dan pemerintah. Hal ini berawal dari postingan AP Hasanuddin yang berkomentar di postingan Facebook milik peneliti BRIN Thomas Jamaluddin. Berdasarkan tangkapan layar yang beredar, Thomas merespon sebuah komentar dari Aflahal Mufadila yang menyebut bahwa Muhammadiyah sudah tidak taat kepada pemerintah terkait penentuan lebaran 2023. Kemudian AP Hasanuddin berkomentar dengan ancaman pembunuhan terhadap warga Muhammadiyah. Perihal ini Kepala BRIN Laksana Trihandoko menegaskan akan melakukan pengecekan atas informasi yang beredar. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.